Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Le Mans English Solution Jadi solusi bahasa Inggris yang dipandu oleh Le Mans Ini program panduan praktek langsung kecakapan bahasa Inggris standar ya Dan yang kedua ini saya gak busan-busan nih Narasi ini saya selalu sampaikan Belajar bahasa orang lain secara autodidak atau mandiri Kalau tanpa pembekalan, tanpa panduan Rasanya sangat tidak mudah mencapai tujuan teman-teman Gitu ya Itu berdasarkan pengalaman, pengalaman saya sendiri ini teman-teman Inilah metode solusi Bagaimana menguasai percakapan bahasa Inggris standar yang benar Jadi programnya fokus belajar berbicara atau belajar ngomong Sekali lagi nih, fokus belajar berbicara Jadi bukan menghafal kata per kata atau pilihan kata Bukan itu program saya Jadi kalau Supaya berhasil ya, target supaya berhasil Terutama bagi pemula atau semua kalangan Wajib mengikuti pembekalan Jadi jangan sampai Mohon maaf ini Gagal maning, gagal maning Ya kan Jadi fokusnya belajar berbicara Bukan menghafal, bukan prioritas menghafal Pilihan kata atau kata per kata Oke ya teman-teman Nah Pembekalannya ini Yang tadi saya katakan Yang tadi saya sampaikan Pemula atau semua kalangan Wajib mengikuti pembekalan ini Pembekalannya 5 komponen baku Nah ini Kalimat sederhana 1 Standar SPOK 2 Verbal 3 Nonverbal 4 Ini tensisnya Inilah yang disebut pedoman Petunjuk arahan Supaya Tidak gagal maning Gagal maning Pasti berhasil kalau Teman-teman bisa akrab dengan yang namanya pedoman baku ini Makanya bagi teman-teman yang baru saja menyimak Silahkan simak dulu program perdana 1A sampai 10A Atau langsung 1T T kecil ya Tenggu atau 1C Boleh deh pilih Jadi jangan 1A Baru 1 langsung ke B Bicara kan 1A dulu sampai 10 Minimal 5 lah Itu program pembekalannya Nah setelah paham dengan program ini Program pembekalan Ini masuk program utama Latihan Fokus Dengerin Dialing this conversation Ini program Kelanjutannya ini Jadi programnya cuma Listening program Dengerin lagi Dengerin lagi Dengerin lagi Rutin bertahap Dan berulang-ulang Saya yakin Tidak akan gagal Maning Gagal maning Oke ya Nah Kebetulan pagi ini Fokus Meningkatkan Gosar kata Fokusnya juga Meningkatkan Gosar kata Dan kebetulan juga Dialog bahasa Inggris ini Saya ingin buktikan ya Tanpa panduan ini Ini tanpa panduan nih Semuanya gak ada Warna nih Biar teman-teman tahu Ini yang saya alami sendiri Jadi saya bacakan aja Ini Bahasa Inggrisnya Seperti ini Ini bukan gak boleh Boleh-boleh aja Sah-sah aja Teman-teman ngomong Seperti ini Sah Boleh Tapi kan fakta Di lapangan Sulit berkembang Itu Oke ya Ini si Dio Sama si Eto Lagi ngobroli Malur ngidul Bahasa Inggrisnya Seperti ini Ya Jadi tanpa panduan Semua sekali Mulai disini Sorry Where do you live? I live in Cikiniraya Street Jakarta You long live here? No Only two years You here to walk? Yes I am walk here As a marketing Street Jatinegara What job eh? The job about Insurance The job about Insurance Biasanya gitu In bank Privat How much you salary bro? In month 3 million By the way You how much? I'm not walk I just job Privat swasta Oh sorry 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 What product bro? Many toys For kids Friend You two shop And shop Yes Every month I ask Money I ask money And You profit Many in month Yang satu month Ya Many profit But little Little Sometimes How long You job here bro? My job Very long You know I am I am Ini biasanya gak disebutkan I am 2018 Start Padahal I am 2018 Start Oh 4 year Okay Si Etoknya bilang begini By the way How much people Working in you? BTW BTW Biasanya Sorry How much people Working in you? Ya Many working 7 peoples Okay Now you live in Bekasi city bro? Ya Ya With my family Wife And one boy Oh You very job like bro Because Your money Big I just only Small small job bro Small small Become heal Also private Good And you must reach friend Oh Thank you bro I can have You must too Hahaha Okay Nice Nice meet you Goodbye Oh Ya ini yang Nanti kita bahas nih Sekarang bandingkan dengan yang di bawah ini Dipake Pake apa Pake panduan tuh Ada warna-warninya seperti ini Tempannya sama Nanti kita bahas ya Okay Excuse me Where do you live? I live in Patrick Lumumba street Near government bank How long have you been living there bro? I've been living there since I was born Tell me what your activities is I am a mechanic And I have been working in service station For five years You mean that you have been an employee? Yes I have Now Say to me what your job is I have private job And my wife and And I work together We enjoy it very much Well You have said that you have private job And you have been working together Haven't you? By the way How much You get the profit in a month? Yes We get one Then I have to I have to Save my profit Thank you very much brother By the way How many kids do you have? Yes I have one son And one daughter He is 12 years And she is 10 years old I think that You are not only success In good mechanics But Also having two cute kids Well Well Many thanks brothers And good luck See you soon Bye You welcome Bye Sekarang kita bahas Ya Ya Teman-teman bisa aja Milih yang ini Boleh Coba Ya itu tadi Saya sering nampaikan Sulit berkembang Ya Jadi belajar bahasa Inggris tuh Gak ada larangan Gak ada Tilang Gak ada rambu Ya kan Salah dikit Salah begini aja boleh Jadi di bacaan ini Saya gak lagi bicara soal bener-salah Boleh kok omong begini Gitu Ya Where do you live Ini hafalan nih Sama dengan ini Where do you live kan tadi tuh Makanya saya sulit hafalan Where do you live benar artinya tuh Excuse me where do you live benar Artinya standar SPOK Gitu Ya Kayak kita bahas nih Sorry where do you live Mana tinggal Gitu I live in Sikini Raya Street Jakarta Gitu Ini gue hafalan juga Ini kan sebuah predicate Objek keterangan Udah SPO Ini udah standar Tapi kan gak nama-nama Cuma disini aja Gitu kan You long live here Ini Gak Gak ada subject predicate disini Ya Ya boleh lah dibilang Tapi Ini gak akan bisa berkembang Temen Tinggal disini ya Gitu kan No Only two years Ya No Only two years Jadi jawabnya Tinggal disini ya Enggak Jawabnya dua tahun You need to walk Mesti kan you are here To walk Lu disini kerja ya Gitu No I'm walk I'm walk here As marketing Oh yes Yes I'm walk here As marketing street Jatinegara Jadi Sebagai marketing Di jalan Jatinegara Di wilayah Jatinegara Ya begini bahasa Inggrisnya What job ya Kerjaan apa tuh Gitu Jadi Saya gak bicara Salah bener ya What job ya The job about insurance Kerjaan gue cuma insuransi Bank Privat Bank swasta Gitu Omat selari Bro Berapa gajimu Berapa gajinya tuh In mon 3 million 3 juta Ya zaman dulu ya Lumayan lah Btw how much Btw disingkat Btw you how much Gitu misalnya Gak boleh bahasa Inggris Seperti gini teman-teman Ya tapi gak apa-apa Ini kan bahasa di Bahasa di Informal By the way How much do you Have salary Harusnya kan begitu I not walk I just job private Swasta Oh sorry 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 friend What product bro Gitu Many toys for kids You suck to suck Jadi Jadi Mainan gitu Anak-anak Mainan anak-anak Jadi kerja di produk Mainan anak-anak Maksudnya Ya Maksudnya Di mainan anak-anak nih Untuk anak-anak Bro gitu Dari pagi Dari toko ke toko gitu Nawarin dari toko Maksudnya Yes Every month I ask money Setiap bulan Saya tagi And you profit many Banyak dong Untungnya setiap bulan Ya Many profit Ya Mayan lah But little-little Sometimes Kadang-kadang dikit Gitu Boleh Ngomong begini Gak ada larangan Orang boleh Pasti Europe English Is good Gitu How long you job here Berapa lama Di sini Bro My job very long Tok My job very long Pokoknya gak ada Tubi-tubian Di sini Very long Ya ada ternyata You know Tau gak Dari 2018 Mulai Ternyata kayak begini Em 2018 4 years Oke Oke Gak oke Tapi oke But How many people You working here Ngomong-ngomong Berapa Karyawan Kerja di situ Ya Many My working Ada 7 orang 7 people Ini gak boleh Pakai es 7 people Dan gitu Dia ngomong Oke Now you live In Bekasi city Bro Yeah With my family Wife And one boy Oh You very job like Wah You very job like Ini bahas apa Ini Maksudnya You have A very job You very Very job That you like Ini kerjaan yang Kamu suka Ini Bro Because Tuh Gak because Because Money big Because Hasil uangnya besar Gitu I just Only small Small job Ya kerjaan Kecilan Small Small job Small 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 become Hill Tapi dikit-dikit Jadi bukit Kan gitu Also privat Good You must Read friend Juga Barang-barang apa Kerjaan di Suwata Pasti jadi Barang kaya Oh friend Oh thank you bro Makasih bro I can hope You must Nice to meet you Goodbye Gak pake nice to meet you Nice to meet you Bye Begitu Oke ya sekarang Nyambung nih teman-teman Nah ini pake Excuse me Jadi bukan Excuse ya Excuse me Maaf Where do you live Sama nih SPU Jawabannya lengkap nih I live in Patrick Lumumba Street Near government bank Saya tinggal di Patrick Lumumba Jalan Patrick Lumumba Dekat bank pemerintah How long have you been Living there Ini kalimat yang benar Udah Internasional Sudah berapa lama Anda tinggal disini True I've been Jawabannya juga Persibatannya kontinus nih I've been living there Since I was born Ini persibatannya kontinus Ini past Saya sudah sedang tinggal Itu harfiahnya ya Maksudnya Dia tinggal dari lahir tuh Since I was born Sampai sekarang masih tinggal disini Gitu maksudnya I've been living there Since I was born Sejak saya lahir Sejak saya dilahirkan Ini TNC Ini internasional Teman-teman Ya Ya cuma saya menyampaikan aja Saya gak memaksa juga ya Saya sampaikan Inilah bahasa Inggris Yang bisa berkembang Tell me what your name What your activities is Isnya di belakang Karena ada tell me Ini namanya embedded question Kalau kadang Misalnya What is your name Atau what is your activities Kalau gak ada tell me nya Jadi kalau tell me nya dihapus What is your activities Kalau pakai tell me Tell me what your activities is Dia ada penjelasannya nanti Kasih tau dong Aktivitas apa sih Hari-hari gitu I am mechanic Saya mecanic And I have been working here Working in service station For five years Saya sudah Jadi mecanic Di bengkel motor Misalnya Selama lima tahun You mean that You have been an employee Lo jadi karyawan Ya Ya sahib Ini karyawan nih An employee Ya sahib Now Say to me What your job is Kerjaan lu apa nih Kerjaan lu apa I private job And my wife and I Work together We enjoy it very much Kerjaan Suasta lah Isti saya sama Gua sama isti Mabukin ini Kerja sama Tapi gua menikmati sekali Well you have said that You have private job And you have been working together Haven't you Oh tadi lu Bilang Kerja sama Kerja sama Berifat sama isti Yang dua Ya kan Gitu maksudnya Bahasa Gaulnya gitu You have said Tadi kan lu bilang Tadi bilang gini Kerja di Sebagai-sebagai Private Bekerja bersama Dengan isti Ya kan Tapi ngomong-ngomong Berapa tuh Penghasilannya sebulan tuh How much Bukan kau tadi ya You how much Gitu Ini How much you get Ada by the way How much Atau tell me how much You get the profit in a month Ini Ini pengantarnya nih Ya kalau diganti Ini kalau dikasih koma Disini kurang du Tapi gak apa-apa By the way How much you get the profit in a month Yes Yes we get one Then We get one Then I have to Then have to save My profitness In everybody Ya Berdapatlah sih gitu Gitu Berlian saya harus nabung Keuntungannya setiap bulan Gitu Sorry Do you get 5 million Rufs in a month Saya kira 5 juta Gitu I would say that You are correct Di recording Ini kan Saya buat gini kan Sekitar tahun 90-an Wah Dapat 5 juta Sorry Do you get 5 million Rufs in a month I would say Ya Betul Betul sekali Well done Keren Congratulations Selamat ya Thank you very much I believe that You are going to be a director Sebentar lagi Menjadi director lah I mean that You will be having Your own business Sooner or later Okay God willing Insya Allah Gitu And thank you very much Brother Kerasi By the way How many kids do you have Mumpul Perlu punya anak berapa Gitu Pertanyaannya kan Ini bahasa bahasa Yes I have one son And one daughter Bahasanya gitu Saya punya anak laki-laki Yang laki-laki Bisa 12 tahun Kebun 10 tahun I think that You are not only success In good mechanics But also having Two cute kids Berasa sih Lu gak sukses Jadi montir aja Tapi sukses juga Punya dua anak lucu-lucu Gitu Well I many thanks Brother Makasih banyak Saudaraku Gitu Good luck Temu lagi ya Bye bye Terima kasih Gitu teman-teman Ini Teman-teman bisa Saya sih ingin Muktikan ya Dalam dialog ini Menggunakan Empat tensis Sesuai dengan pedoman Ini pedoman Ini Oke teman-teman Tolong Apa sih Standar Kalimat standar Apa sih SPOK Apa ya Verbal itu Udah saya jelaskan tuh Di Mungkin bisa dimulai lagi tuh Dari satu Satu A besar nih Z ini terakhir Sudah ya Nanti Satu A besar Yang Bab ketiga Bab satu lagi Ya intinya Bertahap lah ya Satu A besar Satu A huruf A besar Maksudnya Sampai yang Lima Sampai enam lah Itu bulat-balik Dengerin lagi Jadi tuh Menjawab verbal itu Saya jelaskan Saya jelaskan non-verbal Tensis itu apa Kata kerja itu apa Saya jelaskan teman-teman Saya kira cara inilah yang Yang Saya gak mengatakan Spekulasi ya Ini cara yang benar Ini Bukan spekulasi Ini Berdasarkan pengalaman Saya 45 tahun Bergelut Dalam bisa bahas Bahasa Inggris Memang disini Ada Kekurangan lah Saya maksud Kekurangan disini Gak Grammernya gak lengkap Ini kan cuma Ya ini itu Ya Kalaupun ada Kekurangan preposisi Gak tepat Itu diabaikan aja dulu Karena yang itu tuh Gak penting Penting nanti Kalau ikut test Baru teman-teman tuh Perbaiki preposisinya Penempatan preposisi Nah ini juga Saya gak Gak bosan-bosan ya Jangan menomersatukan Pronunciation Jadi bahasa Inggris Bisa ngomong Seperti Intonasi Seperti India Itu juga bisa Ya Excuse me Perdi jelip I live in Petri jelip Membah set The government bank Orang India Begitu Kalau ngomong Gak ada yang protes Semua Boleh Penduluknya 2 miliar Dia ngomong Begitu semua Biasa Jadi jangan Berlebihan lah Merasa bersalah Dengan bahasa ini Karena bahasa orang lain Ini harus bertahak Jadi jangan lagi Berdebat Masalah British Semua umur Gak ada Bukan gak ada Itu Waktu Kalau yang Mendewa Di wakang itu Lagian Kalau Ngelamar kerja Juga gak mungkin Ditanya Teman-teman Lu pakai bahasa Inggris Yang mana Yang ini Yang itu Oh enggak Saya ngerima Yang bahasa Inggris Yang itu Gak ada Begitu-begitu Mengomong Sama Donald Trump Ya ini Bahasa Inggrisnya Kenapa Bisa Lancar Seperti Najwa Sihab Artinya Kenapa Seorang misalnya Karena Kesehatannya Udah banyak Jadi yang bikin Susah itu Sebetulnya Ya kebutuhan Kita-kita sendiri Katanya mau lancar Kalau lancar kan Kesehatannya harus banyak Saya nih Misalnya Mau ngomong Mau pidato Dalam bahasa Inggris Tentang Kegiatan Ekonomi Misalnya Kegiatan sehari-hari Saya udah banyak Kesehatannya Betulnya Begitu Saya berpidato Misalnya tentang Kedokteran Saya harus tambahin lagi Kesehatannya Begitu Bahasa Inggris Tapi Kita udah punya Dasar Pedomannya Itu maksud Belajar Kedokan Gak bisa juga Saya pidato Langsung Tentang politik Lancar Belum tentu Saya harus belajar lagi Masa kata politik Begitu Tapi susunannya ini Kedokannya Gitu Oke ya teman-teman Jadi saya sampaikan ini Saya tulus Makasih banget Yang udah subscribe Makasih juga Teman-teman Yang udah komen Keren Makasih Tolong Bagi-bagi deh Teman-teman nih Ya Sama Suaranya Supaya Sempat-sempet Berhasil Gagal lagi Gagal lagi Ya ini sih Berdasarkan pengalaman Oke ya teman-teman Sekali lagi Mohon maaf Kurang lebihnya Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa